wuuh warnanya hijau cakep jadi dimasukkan begitu air mendidih ya teman-teman dan memakai baking soda jadi selain hijau juga cepat empuknya ini sudah empuk nih kita angkat saja ada tirimedam lalu disini ada cabai merah cabai merah sesuai selera temennya kalau senang pedas silahkan ditambah cabai merah bawang putih bawang merah langkoas jahe kunyit dan kemiri semuanya ini kita giling sudah dihaluskan kita tumis bumbu yang sudah dihalusan tadi ya sampai bau langunya hilang ini saya mematikan comrang sehingga gulenya makin gurih dan wangi kita potong 4 atau potong 6 ya ini sudah jarang di pasar teman-teman membuat masakan wangi ini bumbunya sudah wangi sudah tidak berbau langu dari kemiri Mari kita beri air ya cukupnya lalu santannya satu sakset saja biarkan kegolak dulu sebentar satu jamur garam dan sedikit mula ini cek rasa teman-teman ya kemudian kecomerangnya sudah dipotong-potong kita masukkan dan daun singkong yang sudah direbus tadi saya potong-potong ya teman-teman ya agar mudah makannya udah ngambil juga masukkan tapi ya jangan lupa masukkan kita aduk-aduk saja teman-teman daun singkong ini sudah lunak tadi ya jadi sebentar saja ini untuk agar menyerap saja bumbunya sebetulnya sebetulnya untuk kematangan daun singkong sudah matang wah banget sekali teman-teman masukkan cabai rawit sudah matang dan empuk teman-teman kita majikan saja kompornya gampang sekali kan sepertinya ribet bikin seperti ini tapi gampang sekali kita urai satu persatu mudah banget ini bakalan boros nasi teman-teman silahkan diri kuk ya nyesel loh kalau nggak bikin ulan karena apa selain gurih wanginya itu yang harum sekali dari kecomerang teman-teman pernah bikin nggak mau pakai kecomerang yuk sekali-kali bikin ya terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya ini dan semoga teman-teman menyukainya tuh banyak sih tukabita warnanya masih cantik hijau sampai jumpa teman-teman salam selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menonton!